nah ini penting dilakukan untuk kawan pemula ya kita jangan takut untuk membuang capang atau batang yang sekiranya itu nanti merugikan kita ya kita pihara lama capek menunggu ternyata setelah berhasil akhir pohonnya tidak memuaskan jadi lebih baik kita eksekusi segini Nah untuk daun ini kenapa saya ikut sertakan untuk media fungsinya supaya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Satrio Baca channel semuanya sahabat bonsemania semuanya salam satu obi salam bonsemania Indonesia salam persaudaraan dari pulung agung salam kompak selalu salam jabat rat salam satu obi ya oke kawan ini lanjut dari video yang telah lalu yang saya jelaskan untuk kawan-kawan pemula ya untuk yang memiliki lahan sempit kita harus selektif ya harus bisa seleksi pohon mana yang harus kita dahulukan untuk ground supaya kita tidak banyak memakan tempat ya jadi kita pilih dulu pohon yang sekiranya kedepannya itu prospek dan untuk kita proses itu cepat cepat jadi bonsai yang bagus itu kita angkat kita ground dulu ya dari polybag kita angkat kita ground kita pilih beberapa pohon yang sekiranya kedepannya itu bagus dan cepat untuk kita proses ini yang untuk lahan sempit ya dan langkah awalnya ini saya sudah menyiapkan bahan dari hampas dan media saya menggunakan pasir kali dan nanti akan saya campur dengan sekam ini sekamnya sekam mentah dan media ini saya menggunakan ember atau bug dan jangan lupa untuk kan pemula ya kasih lubang seperti ini kita kasih lubang 4 seperti ini di pojok-pojok sini ya fungsinya apa supaya nanti kalau bahan kita ground kita ground ya nanti kan ada akar yang tembus kita ada akar yang nembusnya ini nembus 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 nah kalau sudah kita memiliki akar tembus pojok 4 ini nanti yang menyuplai makanan untuk memperbesar pertumbuhan batang dan cabang itu akar yang menembus dari 4 penjuru ini kemudian untuk akar yang akan kita jadikan bonsai kita program itu akar yang bagian yang lain ya selain yang nembus kita program nah nanti kalau setelah pohonnya itu tadi sudah maksimal sudah siap segera kita angkat ke pot dan untuk akar yang menembus ini baru kita potong kita potong dari tanah kita diamkan berapa bulan supaya akar yang di atas itu kan tentunya lebih kecil daripada yang nembus nah supaya akar yang di atas itu menyusul pembesarannya ya setelah akar yang bagian bawah menembus ini kita potong nah kemudian setelah akar-akar itu sudah stabil sudah serata besarnya nah kurang lebih sama baru kita angkat ke pot oke lor kita langsung akan memprogram ini akan ada yang sudah saya potong akan saya pembentukan gerak dasarnya ya oke simak terus adriobat saya channel mantap tor oke temen ya setelah kita lakukan eksekusi pemotongan nah Coba kita lihat ini nanti akan saya jadikan terusan ke sini untuk batang utamanya ya untuk makota nah kita lihat lebih indah mana daripada yang sebelumnya ini penting dilakukan untuk kan pemula ya kita jangan takut untuk membuang cabang atau batang yang sekiranya itu nanti merugikan kita ya kita pihara lama capek menunggu ternyata setelah hasil akhir pohonnya tidak memuaskan jadi lebih baik kita eksekusi yang dari tadinya seperti ini ya yang tadinya seperti ini seperti ini ya tadinya nah sekarang seperti ini jadi kita harus berani ambil risiko harus berani menentukan pilihan dan pikir matang-matang sebelum kita memilih atau sebelum kita mengeksekusi cabang atau pohon yang akan kita buang ya kalau kawan mau itu bisa dicangkok dulu untuk kawan pemula ya tapi kalau saya nanti biasanya saya tanam stek karena saya sudah sering menanam stek cabang amplas Alhamdulillah berhasil ada contohnya dan ada videonya dan akan saya bikin video lagi-lagi Oke kita langsung kita melakukan pengadukan media kemudian akan saya proses penanamannya di ground bak ya ember Oke temen mudah-mudahan pengalaman ini bermanfaat ya simak terus Satrio Baja Channel mantap Oke temen untuk kita pindah ke ground dari polybag pindah ke ground jangan lupa kita pruning dulu ya kita pruning seperti ini kita pruning bersih seperti ini dan kemudian langsung kita masukkan ke lokasi ground ya seperti apa jadinya nanti simak di Satrio Baja Channel mantap media ini saya menggunakan campuran daun bekas pruningan dari amplas ini ya Kenapa saya menggunakan daun karena daun itu sangat banyak manfaatnya untuk pohon khususnya untuk apa penyuburan tanaman berfungsi ini untuk penyuburan daun ya untuk pupuk kompos atau organik yang berbahankan daun itu efek dominannya yaitu pembesaran daun dan seperti ini pohon amplas saya ini daunnya seperti ini ya Nah selebar ini ini daun amplas nah ini daun amplas saya itu lebarnya segini ya tuh tuh temennya lebarnya segini Nah untuk daun ini kenapa saya ikut sertakan untuk media fungsinya supaya daun itu subur dan daunnya itu bisa lebar-lebar banget untuk tahap pengelosan untuk tahap ground ya Nah kalau nanti sudah apa proses pengangkatan baru kita ganti media untuk pengerdilan daun dan untuk pengelosan atau pengegrunan ini bagus sekali ya untuk dari jenis daun kita ikut sertakan untuk sebagai pupuk fungsinya untuk penyubur daun dan untuk memperbesar batang dan cabang itu fungsi dari daun ya Oke terima kasih simak terus saat di Baca channel mantap Oke sekarang saya akan bongkar ini ya seperti apa perakarannya nanti akan saya tata lagi di pengegrunan ya Terima kasih ya kawan ya yang masih setia Terima kasih Oke lor Terima kasih yang tetap wabilladawwiq walidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap terima kasih ya Terima kasih telah menonton